Pemirsa jangan lupa untuk subscribe youtube channel Lonsa Periangan Tipis, serta menyalakan lonceng notifikasi. Dalam rangka menjaga lingkungan unsur pemerintahan yang ada di pemerintahan Kecamatan Ciberem bersama unsur TNI dari Koramil 1209 Ciberem, Polasek Ciberem, Karang Taruna, serta warga masyarakat melaksanakan gotong royong membersihkan saluran air yang ada di dua wilayah kelurahan, yakni di wilayah Kelurahan Siherang dan Kelurahan Oipari, Kecamatan Ciberem, Kota Tasik, Melayu, Jawa Barat. Pada Jumat 1 Maret 2024, adapun gotong royong pembersihan saluran air tersebut mendelaskan akan bertujuan untuk mengantisipasi banjir ketika hujan turun, serta untuk menjaga kebersihan di lingkungan. Terlihat di lokasi unsur pemerintahan, TNI, dan warga antusias berjibaku membersihkan sampah yang menyumbat di saluran air tersebut. Dari Kota Tasik, Melayu, Jawa Barat, Tim Lui Putan Nusa Periangan mengabarkan. Pemerintahan ini, Alhamdulillah, masyarakat Kelurahan Oipari dan Siherang, berikut MPB dan Lumpaga, sangat rompak. Kedepannya mudah-mudahan air dari Cimulu, Siherang, Lumpaga, Bisa lancar, bisa mengairi sawah dan peralaman. Nah, untuk harapan kedepannya dengan adanya kerja bakti ini, apa sih? Mudah-mudahan kedepannya tidak berubah, rompak terus. Warga Arifari dengan Kelurahan Cerang tetap rompak kondisi. Ada himbuan untuk warga masyarakat yang ada di Kelurahan Oipari tentang pembohon sampah? Untuk pembohon sampah, himbawannya yaitu kita akan membuat dua bank sampah lagi. Jadi, insya Allah, secepatnya, segera dilaksanakan. Jumat kursi, jadi tiap bulan, tiap minggu, bukan tiap bulan, tiap minggu itu, kita ada program, pada juga ada kebiasaan jual kursi yang harus melebatkan warga dan kecamatan dengan aparat sekepat. Hari ini kita jual kursi memperiogaskan aluran cawan air yang bukan Kelurahan Cerang sama Oipari. Jadi, sekarang musim hujan itu diindikasikan, ditanggungkan, akan menyebar. Jadi, kami yang mustahil warga semua ini, kerjasamanya begitu sudah dipersihkan ini parit, ya kita jaga bersama-sama, kita rawat juga aja. Nah, untuk harapan untuk keluarga sendiri, untuk himbawan, untuk pada warga masyarakat yang ada kecamatan Sibodem ini dari unsur TNI tentang kebersihan? Semoga, saran saya, untuk sudah dipersihkan, ya kita sama-sama rawat. Sesuai dengan kesimpulan dari pemerintah, dari pihak angkatan dan juga, Semoga, berbapakan, dan tidak ada lagi peristiwa yang kuat di dalam hujan itu, yaitu air yang macet, yang lebih besar lagi membuat banjir di sekitang wilayah utari. Untuk kebiasaan Ciarang juga. Terima kasih telah menonton!